Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses berjamaah buat sobat-sobat RomsTV dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan RomsTV, channel informasi dan tutorial Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menambahkan video atau channel orang lain ke dalam playlist milik kita Karena ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan Bang bagaimana caranya masukkan video orang lain atau channel orang lain ke playlist punya kita Oke langsung kita masuk ke tutorialnya Oke pertama-tama kita masuk dulu ke Google Chrome Kita masuk ke YouTube Studio mulai desktop Di sini saya sudah set di depan ya Di sini ada logo Google Chrome kecil Karena saya sudah sematkan di depan jadi saya tinggal klik aja Seperti ini Maka langsung terhubung dengan akun YouTube Untuk win saya Jadi bagaimana caranya Jika kalian belum punya sama sekali flylist Kita klik dulu yang ini Yang kayak gambar play video Kita klik aja Maka dia akan masuk ke video kita Kita ambil dulu satu contoh Kita klik yang gambar pensil Kemudian kita ke bawah Di sini ada tulisan flylist Kalian klik Anggap aja di sini belum punya playlist ya Kita bikin playlist baru Contohnya kita bikin judulnya apa Tutorial ya Kita bikin aja judulnya tutorial Ini yang buat contoh aja ya Kemudian kita klik buat Kemudian kita simpan di pojokan atas Oke flylistnya udah jadi Tadi judulnya tutorial Nah kita mau menambahkan video orang lain ke playlist kita Kita klik yang pojokan atas foto profil kita Kita pilih channel Anda Di sini kita aktifkan untuk desktopnya ya Klik titik 3 Aktifkan situs desktopnya Kemudian di tampilan sini kita klik yang playlist Nah di sini banyak playlist kita Nah tadi yang kita buat playlistnya namanya tutorial Ini udah ada ya Udah ada Kemudian kalian klik aja Playlistnya Nah di sini cuma ada satu ya Belum kita tambahkan yang lain Jadi kalian bisa nambahkan lewat sini Bisa juga nambahkan Youtube studio yang aplikasi Nah di sini saya akan nambahkan Video atau channel orang lain Caranya bagaimana Kalian klik yang titik 3 ini Kemudian kalian klik yang tambahkan video Kemudian pilih yang URL Kemudian masukkan link video punya orang lain Atau link channel video orang lain Kalian sudah copy harus sudah copy Di sini saya sudah copy Jadi saya tinggal tempel aja di sini Oke ini adalah video orang lain ya Atau channel orang lain bukan video dari Chrome TV ya Jika sudah klik tambahkan video Nah maka otomatis sudah ter-sip video orang lain itu dalam playlist kita Nah kemudian kalau kita menampak video kita lagi Atau memasukkan video kita yang lain ke dalam playlist ini Kalau saran saya lebih mudah menggunakan Aplikasi Youtube studio Kita langsung masuk ke aplikasi Youtube studio Kemudian pilih video yang mau kita masukkan dalam playlist ini tadi Saya akan contohkan Saya pilih yang video yang nomor 2 Klik yang gabar pensilnya Kemudian kalian pilih yang di bawah yang ada tanda plus ini Di bawah publik nomor 2 dari atas Klik aja Nah kita pilih yang tadi Judul playlistnya tutorial Klik selesai Klik simpan Kita back Kita tambah lagi videonya lagi yang lain Agar bisa kelihatan yang hasilnya tadi Saya akan coba tambahkan yang ini Oke sudah ter-sip 3 video yang punya kita ya Kita balik ke yang tadi Ke desktop Kemudian kita geser sedikit Nah ini sudah masuk ya Sudah masuk semua Yang kita masukkan tadi sudah masuk Sekarang Kalian mau ubah Posisinya ini Video orang lain itu mau taruh paling atas Atau mau taruh di paling bawah Caranya bagaimana Kalian geser aja ini Ke atas Maka posisi video orang itu ada di bawah Oke Kemudian ada yang juga bertanya Bang bagaimana caranya mengubah nama Judul playlistnya Kalian klik aja Ngembar pensil Kalian ubah Mau jadi apa Jika sudah klik simpan Oke jadi Mudah banget ya untuk menambahkan Channel orang lain atau Video orang lain ke dalam playlist kita Semoga video ini bermanfaat Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton